BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NTT Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia NTT menerima tiga jenazah pekerja migran asal NTT yang meninggal akibat kecelakaan kerja di Malaysia. Ketiga jenazah tersebut yakni Jefrianus Taek beralamat di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Viktorianus Taklale beralamat di Fatum Nasi, Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Yantorobin Immanuel Neolaka beralamat di Kelurahan Cendana, Kecamatan Kotasu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida mengatakan tiga jenazah tersebut tiba di terminal kargo Bandara El Tari pada Jumat, 11 Oktober 2024. Dia juga menyampaikan bahwa ketiganya meninggal akibat kecelakaan truk. Jenazah tersebut diterima oleh keluarga, kemudian difasilitasi kepulangannya ke daerah asal untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati